. Ikuti kegiatan Soekarno-ran di Senayan, Ganjar Pranowo berbicara tentang perjuangan Presiden RI pertama, Soekarno merebut kemerdekaan bangsa dari penjajah. Ganjar menyebut jika acara Soekarno-ran ini bukan sekedar olahraga, melainkan berbicara tentang bagaimana perjuangan Soekarno melewati proses politik. Di singgung soal makna di era sekarang ini, Ganjar menegaskan bahwa pada kepimpinan Soekarno, tidak pernah membicarakan kepentingan pribadi. Dia berbicara terhadap nasib bangsa dan negaranya. Maka anak-anak muda memang kalau kita mau belajar dari Soekarno ya apinya ini yang diwarisi, jangan abunya, apa? Apinya api perjuangan, tidak pernah menyerah tidak pernah takut, ucapnya. Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu kemudian menyinggung soal perkataan Soekarno perihal perjuangannya yang mudah mengusir penjajah. Terima kasih telah menonton!